Di hidup yang singkat ini, adakah yang bisa kita warisi? Di hidup yang sangat singkat, yang boleh dibilang kita 70 tahun sampai 90 tahun, adakah yang kita bisa warisi kepada keturunan-keturunan kita, generasi-generasi pendurus kita? Melihat hal seperti ini yang sebentar juga bisa punah, tetapi bersyukur di sini masih dirawat ya, sampai sekarang ini sudah sejak lama, dan sekarang masih terlihat begitu bagus? Terus, mari, ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ayo, jangan kita terikat dengan dunia ini, jangan kita hidup hanya untuk menikmati apa yang ada di dunia, tetapi kita harus berjuang bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal kita. Kalau hidup ini singkat, janganlah kita berusaha menyenangkan diri kita di dunia, kita melihat, menikmati, oke, tapi kita tidak boleh terikat. Kalau hidup ini singkat, buat apa kita sombong, buat apa kita arogan, buat apa kita merasa luar biasa, buat apa kita merasa someone menjadi seseorang yang dihargai, dihormati. Salam Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan, dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya di channel CPS Television, bersama dengan Bu Yoko Saputra. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Melihat suasana yang indah, suasana dengan gemericik air yang merdu, dengan tenang, terkadang membuat jiwa kita terasa tenang. Nah, saat ini saya masih berada di gedung Chandranaya, yang berada di daerah kawasan kota ya, Gajah Mada, di jalan Gajah Mada, daerah kota Jakarta Barat. Mari, inilah suasana yang ada di dalamnya. Kita terkadang melihat bahwa keindahan yang begitu luar biasa di sini. Bapak Ibu Saudara melihat keindahan yang luar biasa ini, ini gedung bukan baru, tapi ini gedung sudah sangat lama, nah tetapi sampai sekarang masih dirawat dan dijaga. Bapak Ibu Saudara, lihat ini semua keindahan ini, ada saatnya juga akan berakhir, ada saatnya semua ini akan punah. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Dunia ini singkat, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sementara, jadi jangan sampai kita terjebak dengan suasana yang ada di sini. Semua yang ada yang kita lihat seperti belakang saya ini, begitu indah, saya bisa tunjukkan. Ini suatu tempat yang bagus. Tetapi semua ini singkat, dan kita pun ada di sini pun singkat. Tidak mungkin kan Bapak Ibu Saudara akan ada di sini terus, lama-lama di sini. Kita hanya singgah, kita hanya main, ini singkat. Tetapi ini mengingatkan kepada kita, di hidup yang singkat ini, adakah yang bisa kita warisi? Di hidup yang sangat singkat, yang boleh dibilang kita 70 tahun sampai 90 tahun, adakah kita bisa, yang kita bisa warisi kepada keturunan-keturunan kita, generasi-generasi penduduk kita? Melihat hal seperti ini, yang sebentar juga bisa punah, tetapi bersyukur di sini masih dirawat ya? Sampai sekarang ini sudah sejak lama, dan sekarang masih terlihat begitu bagus? Mari, ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ayo. Jangan kita terikat dengan dunia ini. Jangan kita hidup hanya untuk menikmati apa yang ada di dunia. Tetapi kita harus berjuang bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal kita. Kalau hidup ini singkat, janganlah kita berusaha menyenangkan diri kita di bumi. Kita melihat, menikmati, oke, tapi kita tidak boleh terikat. Kalau hidup ini singkat, buat apa kita sombong? Buat apa kita arogan? Buat apa kita merasa luar biasa? Buat apa kita merasa samuan menjadi seseorang yang dihargai, dihormati? Justru dengan hidup kita yang singkat ini, kita harus menyadari bahwa kita harus membawa dampak di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara mau wariskan kepada anak cucu? Apa yang Bapak Ibu Saudara mau wariskan kepada generasi-generasi penerus kita? Hidup kita tidak lama di dunia ini. Kita sebentar lagi pasti akan pulang menghembuskan nafas terakhir. Dan kita juga tidak bisa menikmati semua yang ada di belakang saya ini. Kalau sekarang masih bisa menikmati karena kita masih memiliki kesempatan. Justru kesempatan yang berharga ini, jangan kita sia-siakan. Kesempatan yang berharga ini ayo kita buat bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan yang sangat bagus ini harus ayo kita isi bagaimana kita mengasah karakter kita, perbuatan kita, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya dia menjadi seseorang, dia bisa menikmati kemewahan, dia bisa menikmati uang yang banyak, dia bisa punya rumah yang bagus, bisa punya kendaraan yang mewah. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang terikat dengan semua itu. Padahal ada saatnya kita akan kembali pulang. Kenapa? Memang kita tidak boleh lama-lama tinggal dunia. Karena dunia bukan rumah kita. Ingat loh ya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku hanya di sana, di rumah Bapak. Ingat loh, dunia yang kita tinggali saat ini hanya sementara. Entah nanti dunia ini yang hancur karena bumi ini berakhir, ya karena memang bumi ini sudah tua. Atau, atau justru kita yang pulang terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Tetapi paling intinya kita semua akan meninggalkan dunia ini dan tidak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Makanya, ayolah buat apa kita sombong, buat apa kita merasa hebat, buat apa kita merasa paling benar, buat apa kita merasa paling suci, paling kudus. Karena semua akan kita tinggalkan, tetapi mari hidup kita saat ini, kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, setiap apa yang kita lakukan, ayo kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa nggak orang sombong? Bisa. Dia punya kekayaan, bisa nggak dia menikmati semuanya? Bisa. Dia punya korelasi, jabatan, bisa nggak dia menikmatinya? Bisa. Dia bisa terikat nggak? Banyak yang terikat. Nah, tetapi semuanya kan akan ditinggalkan. Mari, Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi bukan hanya di dalam dunia sekuler saja, tetapi bagi setiap aktivis, setiap pekerja, bahkan pendeta dan gembala sekalipun, jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan terikat dengan jabatanmu. Jangan terikat dengan semua yang kau nikmati buat daging kita. Tetapi mari kita berikan semuanya hanya untuk kemuliaan hormat Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita selalu menyadari, bahwa hidup kita singkat. Hidup yang singkat, yang satu kali ini, jangan kita isi dengan filosofi dunia, bahwa karena hidup kita cuma satu kali, ya, nikmati saja, puaskan saja, tidak. Tetapi justru dengan hidup yang singkat ini, yang satu kali ini, ayo bagaimana kita mengisinya, membuatnya berkenan di hadapan Tuhan, dan membawa dampak, memanfaatkan, bisa berkenan bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini terikat, ayo masih ada kesempatan, janganlah terikat. Buat apa kita terikat dengan semuanya itu? Semuanya itu bisa kita tinggalkan. Tapi ayolah kita belajar untuk melepaskan semuanya itu, supaya biarlah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa melepaskan semuanya itu, tanpa menanggalkan percintaan dunia, kita sulit untuk berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Ingat loh, hidup ini perlombaan, hidup ini pertandingan, yang harus kita selesaikan, di mana kita harus berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Perlombaan kita sama, rintangan kita yang berbeda. Halangan kita yang berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, engkau pasti bisa menghadapinya. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like, dan silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Bahkan bagi yang belum atau baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan klik gambar loncengnya. Tuhan memberkati salam transformasi. Terima kasih telah menonton!